Intro 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 Kita Gak lelanya Ihhhhh Mau sih kayak begini sih Kalo gini kapan aku jadi top konspirasi adit globalnya Hahaha Uuuu 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 Hah? Kamu siapa? Kok gantengnya kayak aku? Aku adalah Jim Jim Saya dengar tadi ada yang ngomong pengen mouse agar bisa jadi top konspirasi adit global Siapa kamu? Kamu? Hah? Seriusan? Cepat Apa permintaan kamu? Aku mau penyebanyakan waktu Hah? Saya butuh mouse Saya butuh mouse Oh Kamu butuh mouse ya Hah permintaannya gampang Ini dari aku Huh? Hah? Wah makasih Makasih pak Jim Om Tak perlu terima kasih Lantai Aduh Wah gila Pakai kotak tisu Gak modal Jinnya Ini mah Menanam tikus Menanam tikus Astaga budak nih Jinnya Siapa? 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 Siapa sih ketuk-ketuk? Loh? Lo? Lo dari mana? Lima Lah Katanya tadi pagi ada dikasih Cerita Jin itu gimana? Hah? Cerita Jinnya Ada dikasih Buat mainan si Jessie Ya lo beli dua Jangan risik Ntar Bini gue Denger Nah Satu buat gue gak? Tergantung Kalau satu buat gue Bini gak denger Oh jadi ini Ini ya pemanasan ya Palingnya transfernya lu Drak Yuk kita review Kita review dulu palingnya ya Biar ada Hulus dari Youtube Di bawah sini Yuk 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 Nah Akhirnya kamu kebeli juga Anyway teman-teman Kembal lagi di Para as Review Sekarang gue akan review Mouse Gaming Yang Akan mempunyai hidup kalian Ketika bermain game Jadi gak seperti saya tadi Di awal-awal ya Oke Jadi ini kita ada mouse dari Daksa Namanya tak sorry Namanya Daksa dari Rexus Kita ada dua jenis nih Yang satu Pro wireless mouse Version Jadi ini wireless Dan yang satu lagi adalah Daksa Air Pro gaming mouse Yang judulnya Daksa Air Ini Kalau udah liat disini Bolong-bolong Ya kan Dia namanya Mouse Jenis honeycomb Ya kan Jadi kayak Honeycomb itu Kalau bahasa Englishnya Diterjemahkan itu Apa? Sarang lebah ya Sarang tawon Sarang tawon Kenapa begulnya kayak sarang tawon Gak usah lama kita Unboxing Wah Isinya kayak gimana sih Ini jangan sampe kayak Pas dibuka Brrrr Tawon Kayak si jin tadi Oh bukan What? Wow Gue belum pernah liat Mouse beautiful ini Dan unik gitu ya Bentuknya pake Oh my god Ini enteng banget sih pak Ini lu Ini lu gak bakal ngerasa pake mouse Ini enteng banget Sumpah Enteng banget Jadi ini Emang desainnya honeycomb Ini temen-temen Ini tujuannya emang Untung membuat jadi kayak gitu Jadi Lu bisa Kayak gak ngerasa pake mouse enteng banget Ya Tapi walaupun Temen-temen sukanya berat Ataupun pengen Mengkostumisasi beratnya sendiri Disini kalau gak salah Dia katanya Mengasih tuh Ini ya pak Kancing-kancing ya pak Jadi bapak bisa Tambah beratnya Se-penamana bapak sendiri Lihat Ya ampun nih mouse Susah amat dikeluang Ini dia Nah ini pak Ini pak Ya Tuh Jadi Dia ada kancing-kancingnya Jadi temen-temen bisa Naruh kancing-kancing ini Untuk memperberat Mouse-nya ini Kalau misalnya temen-temen gak suka terlalu enteng Atau mungkin pengen Suka enteng tapi gak terlalu se-enteng ini Jadi dikasih dikit-dikit gitu Temen-temen bisa tambahin sendiri Bayangin Jadi lu bisa kostumisasi Berat mouse-nya sendiri Jadi bebannya tuh bisa ditambahin gitu loh Ya selanjutnya beban hidup aja Oh jadi maksudnya air itu Itu pak Ini yang air bukan? Ini yang air Maksudnya air itu ada udara Dan ada udara Dan mungkin gak tau ya Mungkin Kalau orang lain gak Itu maksudnya lagi ngetrend soalnya pak Bentuknya kayak gitu Iya lagi ngetrend Sama nih Ini kalau temen-temen misalnya Ah gue gak suka bentuknya hanikom Bisa diganti Atau abis cuci tangan Supaya gak kena air Atau cuci tangan Biar gak kena air Kita lancar ganti gimana Tapi temen-temen intinya Bisa diganti Ini bisa diganti Kalau temen-temen gak suka hanikom Dia ada yang tutupnya Gitu kan ya Tapi kalau yang suka Emang go Ini ada juga spare part buat ininya Di bawahnya nih Tuh Dedikasi banyak Terus ada Hup Tas Tempat untuk temen-temen Kalau mau bawa-bawa kemana-mana Gila Terus ada stikernya juga nih kayaknya Di dalamnya Dan pastinya Ini ya Segala Surat-surat Untuk Garansi dan sebagainya Gila ya Gila ya Ini enteng banget lu pak Bawa mau cobain gak Ini sumpah lu pegang enteng banget ini Coba 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 Ini enteng banget Wah anjret iya sih Ini monster enteng sih Iya sih Kacau ya Dan ini mungkin Gatau ya Mungkin bakal jadi favorit gue Karena gue tuh suka keringat tantangan Kalau misalnya kayak gini Mungkin mengurangi keringat Karena dia Semliwir angin lawak Iya gak sih Tuh Harusnya sih iya sih Iya kan Gila Oke kelebihannya buat teman-teman yang tanya Selain bentuknya yang honeycomb gini Iya kan Dia itu juga ada dua varian warna Dan swipeable cover Yang tadi gue bilang ya Jadi covernya bisa diganti-ganti Iya kan Dan DPI nya teman-teman Jadi buat teman-teman yang gak tau DPI nya tuh gimana bang Jadi ini DPI nya Dengan teknologi sensor terbaru Yaitu PixArt PMW 3389 Waduh apa tuh maksudnya Sensor high-end pokoknya lah Katanya dari PixArt Ya kan Jadi untuk Untuk mouse berkabel ini termasuk Ibaratnya versi high-end nya gitu loh Nah terus mouse ini juga didukung Dengan 32 bit arm MCU Untuk pengendalian yang lebih cepat Dan akurat saat main game Jadi kalo teman-teman misalnya Main game-game yang butuh banget Akurasi Pastinya kayak Ya syuting game Ya kan Atau bahkan mungkin game-game kayak Dota pun Perlu gak sih kayak gitu Perlu sih sebenernya Perlu juga ya Oh main Dota soalnya Kalo di komputer Gitu ya Nah Ini Ini adalah kelebihan yang mungkin Banyak orang menyepelekan ya Tapi percaya tidak percaya Saya tuh selalu beli mouse Itu Ehm 6 bulan sekali mungkin Karena ntar Ntar yang klik kirinya Udah dol Dol Sering gak sih lo kayak gitu? Kalo Dota apalagi Kalo lo player shooter Klik kanan klik kiri Tiba-tiba Duh kok jadi begini? Rusak Ini bisa sampai 20 juta klik 20 juta klik Lumayan Lumayan Sampe manyun Pake di mouse Nah ini kabelnya juga kabel paracord Jadi bisa meminimalisir rasa Seolah-olah ada kabelnya Jadi ini kabelnya saking fleksibel banget Lo bisa seolah-olah Ini tuh Ini gua begini aja gak terasa kayak kata kabel Ya Beda dengan mouse-mouse lain yang Kabelnya tuh kayak tebel Gak enak gitu Ini kabelnya liat lentur Lu kalo begini-begini nih tuh Gua aja begini-begini gak terasa ada kabel Sama sekali gak terasa ada kabel Jadi itu salah satu kelebihannya juga gitu ya Oke Sekarang ini kelebihan yang paling ditunggu-tunggu sama kalo lu gamer mungkin ya Jadi mouse ini punya tingkat DPI Itu sampe 6 pak Ya kan? Ada 400, 800, 1200, 2400, 3200, 6400 Dan yang terakhir kalo lu pake software bisa sampe 16.000 16.000? Kencang banget Makanya gampangnya jelasinnya gimana ya Kayak gini deh kalo lu main shooter lu karena masu gak usahin main Terus lu ngarahin gitu kan Terus lu angkat Angkat geser Angkat geser Kalo lu di pingin 16.000 pak Dup duup 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 Ape itu angkat Gitu loh Gak perlu pake angkat Angkat Gak usah Angkat geser Angkat geser Gak usah Jadi itu kelebihan nih temen-temen Makanya kadang-kadang ada harga ada kualitas lah ya Jadi lu gak perlu 6 bulan sekali ganti Tadi kan 20 juta klik Udah gitu Ini ada 6 tingkat DPI Ya Jadi buat temen-temen yang gamer Beli ini udah cukup sih Udah gak perlu beli yang lain sih Gila Nah terus yang tadi nih Lanjutin tadi yang diawal aja Jadi ini beban untuk mouse-nya ya Beban mouse-nya jadi bisa diatur buat temen-temen yang gak suka terlalu enteng Ini pada defaultnya nih Jujur ini gua aja kayak Tuh Kayak gak ada mouse-nya Ini kayak lu gak pake mouse-nya enteng banget pak Tapi kalo temen-temen misalnya Abang gua gak terlalu suka yang enteng banget Gua pengennya ada pemberat dikit doang Lu bisa tambahnya dikit-dikit gitu kan ya Lu bisa mau semuanya nih pemberatnya Ini pemberat tuh juga kalo mau jujur gak terlalu berat banget Tapi kalo semuanya lu kasih ini lumayan lah bisa Paling gak terasa kayak ada mouse-nya lagi gitu ya Nah itu terserah lu ya Bisa bebannya tuh lu tambahin sampe 12 Ya Jadi 12 pemberat Bisa lu kostumisasi sendiri ya Beban lu lu tambahin ya kan Mau sampe Dapet beban hidup juga gapapa gitu Jadi total beratnya bisa 58-82 gram ya Lumayan Nah buat temen-temen yang juga misalnya Mouse gaming itu harus lighting bang Ini juga ada 10 mode light RGB Yang nanti mungkin Kita coba ya Dicolok ke komputer Nyalain seperti apa Jadi temen-temen bisa ngeliat gitu ya Nah terus juga mouse ini Punya 3 pilihan level polling rate 125 500 Sampe 1000 Derusnya respon sampe 1 mikrodetik Gila Level ini bisa diatur sendiri Langsung pada tombol di bagian bawah mouse Nah juga temen-temen Ini memiliki softwarenya sendiri Kalo temen-temen Dengan softwarenya Ini ada 5 Apa istilahnya settingan Jadi temen-temen bisa settingan Mousenya sendiri Misalnya mouse speednya berapa Berapa-berapa Ini ada 5 settingan Buat temen-temen Bisa atur sendiri Dan diganti kapan aja Jadi temen-temen Misalnya mau main shooter Settingannya DPI-nya segini Kalo main ini DPI-nya segini Itu ada 5 Bisa preset Presetnya Jadi temen-temen bisa pakai preset sendiri Dan kabelnya ini 1,8 meter temen-temen ya Untuk mouse ini udah termasuk panjang banget Sebenarnya lu bisa Gila 1,8 meter Hampir 2 meter Gimana Mungkin kalo screennya gede ya Ini mungkin temen-temen kayak Ngapain bang punya kabel 1,8 meter Lu kalo lu punya screen sekitigatan Terus meja lu gede Mau main agak jauhan dikit Ya kan perlu Kabel jauh Buat yang mau pakai kabel ya Jadi There you go Jadi menurut gua temen-temen kesimpulannya Ini udah overkill sih Lu pake ini udah cukup Apalagi Lu apa Lu mau mouse enteng Udah enteng Lu mau mouse yang kayak ga ada kabelnya Padahal kabel Knock lock lock Ga ada sama sekali terasa kayak kabel Lu mau berhatiin dikit Dikasih Lu ga suka nikomnya lu ganti Gitu kan Jadi Buat ngedit enak sih Buat ngedit enak Jadi kesimpulannya ini udah bener-bener mouse paling Imaging banget ya Apalagi kalo lu ga beli tadi Sayangnya si Jin ga ngasih gua Gua beli sendiri ini Udah lah Jadi itu dia Untuk yang Daxa Ear Pro Gaming Mouse Gitu ya Dari Rexus Nah Oke satu lagi Itu dari Rexus Daxa Pro Wireless Mouse Dari Bunyinya aja udah tau kalo ini wireless temen-temennya Ga ada kabel Ya Dan di belakangnya langsung Udah kayak saudaranya barusan Sombong bener 16.000 DPI 16.000 DPI Liat di belakangnya Hahaha Lu ada tulisannya Gila Ya wireless charging What? Ah lah hape gua Seribu Hertz Poling rate Seribu Hertz Wah gila Oke Kita coba buka 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 Ya Kita buka Oh my god What? What? Oke Dan ini dia Ini ya Wireless charging ya Ehm Oh iya bener Wireless charger Liat Wireless charger Tipis Temen-temen Dan keren banget Gila Hehehe Lu gila Dung Gitu kan Wireless charging Ya kan Undang temen kerumah ya kan Cuma buat ngasih tangan doang Eh liat nih Gue ada wireless charging Udah pulang 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 Udah apa-apa aja Ya abis itu isinya Disini ada garansi Stiker Seperti biasa Lalu disini ada tempatnya Seperti biasa Dalem tempatnya ada apa nih? Dalem tempatnya ada Oh Lagi-lagi Buat di bawahnya Hancur Buat di bawahnya Ya Dan lain-lain Oke Ya Ada tempat Dan ini pastinya kabelnya buat charge Tuh Tuh Kita liat Uh Dia udah pake Oh belum Belum USB sih Dia pake USB Biasa Eh apa yang ini ya? Oh ini By the way ini temen-temen Kalo temen-temen mau pake kabel Tetep bisa kabel USB sih Hehehe Jadi dia kalo mau ngecharge Sambil temen-temen mau pake kabel Bisa begitu Nah ini buat Apa Wireless chargingnya Wireless chargingnya Sayangnya dia kenapa gak langsung USB sih ya? Tapi yaudahlah ya Jadi dia wireless chargingnya masih pake USB biasa Gini Gak dikasih pala kabel Temen-temen mungkin bisa pake Eh Dari Laptop Komputer Komputernya gitu kan Kita liat disini Seperti itu Nah kalo temen-temen mau wireless Tinggal begini Charging Pake Oh my god ini bermula hidup sih Buat temen-temen Ya Ini gua pengen ngobrol sama lu pada Kalo lu pengguna Mouse wireless Ya Buat apa ngeselinnya Kalo lagi mati Apalagi kalo main game ya Kalo ini mouse gaming Kita ngomongin mouse gaming ini Mati Terus aduh 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 Gitu kan Cari charger Dari baterai Meninggal Ya kan Nah kalo ini Lu tinggal Aduh abis nih Hup Ya kan Gila ga Udah gitu dikasih ini ya kan Atau langsung colok Liat Look Hidup mudah Inilah yang disukai gamer zaman sekarang Yang mempermudah hidup Dan Ini dia Daksa Apa nih Pro wireless mouse Sangat mempermudah hidup pak Dari ngeliat ini aja gua langsung Sebelum main gamenya gua udah tau gua akan menang Jase Ngeri 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 banget Oke Sekarang kita akan liat kumpulan kumpulan nya ya Jadi ini yang didapet dari box Ada wireless charging nya Ini dia ada mouse nya wireless Tapi juga dikasih kabel nya Lalu ada tempatnya buat dibawa kemana-mana Nah jadi Seperti biasa ya Karena ada wireless ada receiver nya di bawah sini Ya Hup Ya Hup Oh udah wireless Jadi ini dia isi box nya Oke Jadi Daksa Pro wireless ini teman-teman Adalah mouse gaming premium Yang dipersembahkan untuk gamer berkualitas ya kan Jadi ini mouse menggunakan dual teknologi Jadi membuat koneksi wireless Dan juga bisa ga wireless gitu loh Pake kabel tadi kan seperti yang dikasih liat Habis itu Daksa volume 1 ini Dilengkapi dengan dock charger Yang tadi kita udah kasih liat juga Dengan teknologi KEY I Yang pengisiannya dilengkapi secara induksi Ya itu hanya dengan meletakkan mouse di atasnya Jadi udah kayak Smartphone-smartphone jaman sekarang gitu ya Desainnya juga elegan Stylish Dan terlihat berkelas gitu Dan di bawah mouse ada switch 3 pilihan fungsi mouse yang terdapat di bawah mouse nya tadi Lagi-lagi Ini punya efek lampu RGB LED yang elegan Oke temen-temen ya Setelah gua terpana ya Dengan desainnya yang amazing Dan di tangan enak banget temen-temen Nih kalo lu coba di tangan ya Ini enak banget sumpah Tuh Untuk mouse wireless ini mungkin Mouse wireless yang di tangan Terenak mungkin ya yang pernah gua pegang kali ya Hehehe Dan juga ingat temen-temen ini dual Ya dual teknologi Jadi lu bisa wireless Dan juga pastinya bisa kabel dengan colok aja Dan ini USB C ya Jadi lu bisa colok langsung ke komputer Dan pastinya selama dicolok ini pun Sambil ngecharge Jadi sebenernya lu ada dua pilihan charge ya Pilihan charge sambil dicolok Kayak begini Atau lu pake wireless charging Kalo misalnya lu mau keren dikit Hehehehe Ya keren dan mempermudah hidup ya Lu tinggal taruh di atas segini Dia ngecharge Dun 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 Gitu ya Jadi ini kelebihan utama dari Si mouse ini ya Dan jangan lupa temen-temen Ini anti lag ya Walaupun ini Apa wireless Tapi dia karena koneksinya udah 2,4 GHz ya Ini gak ada lag sama sekali aja Kalo temen-temen mau pake buat Shooter sama sekali Tidak ada lag Ya jadi ini temen-temen Sangat disarankan banget Buat temen-temen yang pengen Gak mau ada kabel Tapi tetep gak nge-lag Gila sih Ini overkill banget Oke jadi ini Gue harus baca ya Untuk keunggulan dengan satunya ini Karena dia agak ribet nih Jadi Daksa Pro wireless ini Dilengkapi dengan sensor Seri terbaru Pixart PMW3335 Ya intinya sama dengan saudaranya tadi Yaitu Sampai 16.000 DPI Jadi seri ini merupakan tipe tertinggi Dari sensor mouse Near cable Yang ada di pasaran saat ini Jadi sensor paling tinggi Dari semua mouse Yang ada di pasaran saat ini Untuk yang Wireless gitu ya Dan juga sensor PMW3335 Ini mempunyai tingkat sensitivitas Yang tinggi dengan akurasi Dan akselerasi maksimal Jadi Lu kalo misalnya main game shooter Pastinya yang kayak tadi Ya kan Lu Akurasi itu udah pasti gitu Lu nembak orang nih Jauh nih Lu arahin Udah pasti disitu gitu kan Karena akurasinya tuh udah pasti Outpoint gitu kan Nah terus kayak tadi juga Saudaranya yang Daksa Pro gaming mouse ini Yang wireless ini pun Dia ada Bawa presetnya juga ya Jadi ada 5 preset Yang bisa di set dari bawah mouse Gini Ya tuh Ya 5 preset Jadi temen temen Kalo misalnya mau settingan Untuk masing-masing gamenya tuh Seperti apa Bisa diatur Di mouse ini Mengurang software juga ini gitu ya Nah ini juga Dia dikasih Temen temen Tadi di tempat Tempat yang buat bawa mana-mana itu Lagi-lagi cadangan Untuk di bawahnya Ya kan tuh covernya segala macem Sampai ada untuk gelnya ini ya Ini kalo temen temen liat ini Silikonnya Ini enak banget dipegang Dan ada warna ada dua Temen temen bisa beli warna merah Dan atau warna abu-abu Gitu ya Jadi bisa Buat Eh Disininya nih Yang apa nih Buat DPI nya Ganti Buat ganti-ganti DPI nya Dia ada dua cadangan warna merah Sebenernya enak merah sih ya Jadi kayak beda gitu Dan juga ada abu-abu dua biji Ya Sedangkan yang defaultnya warna hitam Tapi temen temen bisa ganti Gitu Eh Ada hitamnya juga Cadangan satu Eh Ya Jadi masing-masing dapet dua gitu ya Nah Lagi-lagi Seperti saudaranya yang si Daksa Pro Gaming Mouse ini Ini Daksa yang wireless Pro Ini dia ada enam tingkat DPI juga Yaitu 400, 800, 1200, 2400, 3200, 6400 Dan Dengan software bisa sampai 16.000 lagi-lagi ya Jadi kalo temen temen main shooter lagi-lagi saya ulangi Temen temen kan suka tuh yang ngarahin terus angkat kiri Angkat kiri Kalo ini Gitu ya cukup Ya 16.000 Oke Dan mouse ini juga memiliki RGB LED dengan tombol pengaturan manual juga temen temen Jadi kelebihannya adalah seperti itu Lalu dia kabelnya type C yang seperti tadi udah dibilang ya Itu adalah kelebihan juga Karena temen temen bisa nge-charge lebih cepat dengan kabel type C kalo temen temen pengen mode kabel Dan juga ada charger induksi dengan teknologi QI Ya itu seperti yang ada di smartphone smartphone jaman sekarang Dan juga switch Omron lagi-lagi berdurabilitas hingga 20 juta klik Jadi lagi-lagi seperti saudara tadi ini kalo temen temen pake mouse ini Itu bisa sampe 20 juta klik Temen temen bisa main sampe bosen di barat Nggak terus pilihan level polling rate nya Ada 4 pilihan level polling rate 125, 250, 500, sampai 1000 Hz Dengan durasi respon 1 mikro detik Level ini bisa diatur sendiri dengan disesuaikan spesifikasi PC Standar pengaturan awal polling rate mouse ini adalah 500 Hz Nah temen temen jangan lupa Ini ada istilah LOD alias lift off distance nya Itu sekitar 1 sampai 1,5 mm Ya jadi dia masih kebaca kalo misalnya 1 sampai 1,5 mm Nah Ada satu hal Ya di penggunaan mouse wireless yang mungkin jarang orang omongin Tapi ini sangat berarti bagi saya Ya Mau tau apa itu? Apa? Mau tau apa itu? Apa? Baterai Baterai Nah ini udah dilengkapi dengan baterai lithium 800 mAh Ya Jadi dia baterainya udah lithium temen-temen Lithium tuh apa bang merahnya Lithium kalo misalnya lu ngecharge lu gamin begini Nggak usah takut kayak Baterainya Apalah bengkak apa gimana Karena udah lithium Ya 800 mAh Dan ini walaupun dengan mode RGB aja Ya jadi lu dinyalain nih lampu-lampunya RGB segala macem Itu tetep bisa bertahan sampai 60 jam Itu dengan RGB ya 60 jam 60 jam Ya Itu Hampir 3 hari gitu kan ya Jadi ini sangat berguna banget Jadi buat temen-temen yang nanya Bagaimana baterainya Baterainya ajib ya Apalagi kalo lu tau Bahwa mouse ini tuh bisa ada Oke Ada pilihan wireless charging Jadi kalo misalnya lu lope tinggal hup Atau lu lagi makan tinggal sebentar main game Eh sambil ngecharge ya kan Atau colok lagi Udah ibaratnya udah nggak pernah habis pasti baterainya Gitu kan ya Apalagi kalo gua tipe yang ibaratnya Parnoan kan Jadi setiap misalnya gua Lagi nggak main gaming yang serius banget Ya udah gua colok aja gitu kan ya Kalo misalnya lu butuh nggak itu baru gua cabut Habis-habis baterainya Gitu Jadi itulah emaknya temen-temen ya Nah mungkin kalo lu pengguna laptop misalnya Mungkin lu lebih sering bawa yang ini Karena lu nggak mau ribet kan Kabel-kabelnya harus colok-colok Lebih susah Kalo ini kan tinggal taro Hup Ya kan? Hati-hati Pastiin lu taro di Mejain datar Agar tidak terjadi hafal seperti barusan Oke Temen-temen Jadi kesimpulannya Dari 2 anakku ini Ya Apakah worth it? Ya Oke sekarang kita akan bahas harganya Ntar loh ini mau menyam nih Jangan-jangan si Jin lagi disini Masih nih Nggak guna Ngeribah banget sumpah Jadi by the way Dari 2 ini Apakah worth it dua-duanya? Oke Jadi Buat harganya Temen-temen bisa cek di deskripsi Itu ada link Menuju ke official store-nya Kalo temen-temen beli di official store-nya Sebelum tanggal 27 dan pre-order ya Itu akan ada hadiahnya Di Tokped sih Di Tokpedia Tokpedia ya Dan Shopee Itu ada harga dan juga ada bonus-bonusnya Kalo temen-temen belinya di official store-nya Dan juga sebelum tanggal 27 ya Pre-order Nah Ini temen-temen ya Untuk yang Daksa Air Pro Gaming Mouse ini Harganya sekitar 650 ribuan Ya kan? Dan ini Untuk yang saudaranya Yang Daksa Pro Wireless Mouse Ini sekitar 750 ribuan Jadi Yang Wireless 100 ribu lebih mahal Daripada yang ini Oke Sekarang temen-temen mungkin akan tanya Bang gimana bang? Kalo misalnya gue suka banget main game Atau gue mungkin profesional ya Main game Worth it ga? Jujur Ya Ini mungkin Kalo mungkin denger harganya Lo mungkin sebagian ada yang ngeselak ya Tapi Kalo lo tau banget tentang gaming Dan juga produk-produk tentang gaming Harga segitu Gue Pernah beli mouse yang harganya jauh lebih mahal Dan Lebih Ya Gak worth it Jadi Gue akan bilang ini worth it banget Ya untuk harga segitu Dan tadi gue pegang sendiri Pegang sendiri Literally Yang ini nih yang pake kabel Literally lo ga kerasa kabelnya Sama sekali ga kerasa lo pake kabel Sementara gue pernah beli ya Juga Mouse yang lain Itu kabelnya ya berat banget Kalo ini kabelnya Udah yang teknologi yang tadi Gak ini Gak Gak berat lah Jadi lo kerasa ga ada kabelnya Padahal yang kabel itu Yang kabelnya gak kerasa kabel Nah ini Yang Wireless Yang wireless Lo literally Gue literally bisa bayangin Kalo misalnya gue main laptop di pangku Begitu apalagi Walaupun Kalo lo main game mungkin gak ada yang di pangku gitu ya Tapi kalo gue kan banyak Pemakaian ya Gak cuman buat main game Itu indah banget lo pake Wireless charging hoop Gitu kan Sambil menem kopi dulu Bukan lagi bulan kuasa ya Terus cuman-cuman Gitu Aduh Life saver man Mungkin bagi beberapa dari kalian Ada yang gak terlalu penting Nah tapi itu bagi gue Gila itu adalah fitur yang sangat penting banget Bisa live Ini bisa Bisa apa Bisa wireless charging Bisa kalo mau dicork Pilihannya banyak banget Semakin banyak pilihan menurut gue Itu adalah Apa istilahnya ya Game bagus Game bagus Gitu ya banyak kelebihannya Gitu Jadi mau gue temen-temen yang tertarik banget Pengen mau kayak gini Bisa beli di Link di deskripsi di bawah Ya kan Uh mahal bang Skin beli lengkap Siapa tuh? Gua juga sih Hehehe Ya kadang-kadang itu kita lucu ya Skin di game segitu mahal yang dibeli Padahal skin gunanya apa coba? Sebutin gue dari skin Oh Gaya itu lebih penting daripada skill Oh iya Itu saya Bener-bener Sampai sekarang pak gue main game ya Panda tinggi-tinggi level gak gua Wah nanti lu gua kenalin ke Dota lu Skin-skin Hehehehe Kalo Dota bisa dicok lagi kan? Bisa tapi bagusnya gitu Anyway Daripada kita bahas skin Jadi itu dia Dua pilihan mouse Yang gue review saat ini Yang gue beli sendiri Karena Jinet tadi gak guna Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk review dari Dua Mouse terbaru dari rexus ini Thank you udah nonton Temen-temen Yang mau beli silahkan lagi-lagi link deskripsi Ya yang mau pesen di Tokopedia dan Copee Oke temen-temen Thank you Sampai jumpa di Video-video taras gamesu yang berikutnya Dan gue sekarang mau bener-bener pake ini buat main game Biar gue jadi top Konspirasi global Ya top global tuh lewat Ya lu harus jadi top konspirasi live global Gitu Eh Mana tujian Rengsek gue kasih Mouse Berang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax